Berdasarkan APBD hasil parsial terakhir, anggaran sekitar 1,2 triliun, itu untuk belanja, realisasi belanja tidak langsungnya itu sudah sekitar 50 persen lebih. Kemudian untuk belanja langsungnya baru sekitar 31 persen lebih. Belanja langsung ini terlambat kenapa lebih banyak pada kegiatan belanja modal, yaitu pertama pada persoalan belanja dana DAK. Tetapi Alhamdulillah untuk DAK reguler minggu kemarin itu sudah tertransfer semua dari pemerintah pusat, sekitar semua 100 persen, kecuali yang belum salah saya ini adalah DAK cadangan yang dulunya pada saat PMK dikancel, kemudian dari 30 lebih yang dikancel, ada dikembalikan ke daya itu sekitar 16 ini yang belum ada. Tetapi sekarang tentu untuk realisasinya ini menunggu dari teman-teman dari pengelola dana DAK, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas PU, kemudian dari Dinas Pengukiman. Nah, dananya sudah siap di KASDA sekarang. Tinggal proses pencairannya itu melalui prosedur yang ada, mungkin dari Dinas untuk dana DAK-nya 25 persen tahap pertama, kemudian setelah itu ada keterangan bahwa sudah teralisasi lagi ada kemajuan fisiknya, kemudian minta lagi kembali. Jadi pada persoalan, semua dana DAK sekarang, kecuali dana DAK cadangan itu sudah siap dananya di KASDA. Itu Dinas Pendidikan sebenarnya kalau kita merujuk belanja tidak langsungnya itu, itu anggarannya sekitar 99 miliar. Sekarang baru sekitar 2 miliar. 2 miliar lebih itu, itu baru di dana yang dari DAU. Sementara dana yang di situ, ada dana. Bahkan kalau kita mau hitung itu ada, sudah beberapa PDT yang lebih dari 50 persen dia punya riserapan. Misalnya, di rumah sakit itu sudah 49 persen, di KESBANG 66 persen, pemadam kebakaran 50 persen lebih, pemberdayaan perempuan 50 persen lebih, kataanampangan 65 persen, tetapi ini bagi teman-teman yang mampu menyelesaikan SPJ-nya, kemudian AKD-nya harus keluar bulan depannya itu kita selesaikan.